Saling Sapa Jalan-Jalan, program unik dan menarik tentang tempat-tempat istimewa dan inspiratif. Saksikan hanya di channel Taufik Saguanto. Like, share, and subscribe. Nek Jagung, petani milenial Pandawa 01. Halo teman-teman Saling Sapa Jalan-Jalan. Dan episode kali ini menarik banget karena aku denger ada informasi ada sebuah resto yang keren modelnya itu kayak era-era Hindia-Belanda gitu. Tapi yang aneh adalah mereka cuma punya satu menu. Biasanya kan orang rebutan jual beberapa menu tapi ini cuma satu menu. Menunya apa? Untuk tahu lebih detailnya klik terus ya. Check it out. Terima kasih telah menonton! 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 hangatnya hankasa asik loh temen-temen disini dipanggil namanya kayak absen sekolah oke wow hebat hebat pake ngebutnya jadi penyebutannya juga hati-hati ini benar-benar istimewa temen-temen jadi kita ingat masa kecil kita jadinya jadi zaman dulu itu bodoh benar-benar sama nasi dan keren ya jadi bisa dibilang ini sebuah inovasi dimana makanan back to nature dan back to the past jadi masa lalu bisa dikembalikan lagi kita pengen tau ya rasanya seperti apa ya kita review ya di posnya kasih pertanyaan ke aku bahwa bodohnya ini apa gitu dia palutan kelapa sayur coba dibuktiin coba tak buka ya ini apa ya soalnya satu menu ini aja jadi resto sebesar ini cuma satu menu ini aja aneh kan semacam sayur terus kayak apa semacam apa pepes terus apa lagi semacam pepes ada ikan loh kayak steamboot ya kayak steamboot steamboot? kan stresinya juga steam memang tapi corot jawa ini ya di steamboot oh iya steamboot cuman ini ala jawa pakai daun oh iya sorry ya sungguh aku itu sebenarnya udah makan tapi ini lapor lagi nah habisin boleh ya pak owner ya tambah lagi juga boleh ya oke jadi sama ownernya aku dibebaskan makan sumpah patin loh hanya resto ini sebesar ini itu hanya jualan satu menu ini aja dan ini sudah habis warung bro jadi bisa dibilang markimboot ini adalah warung yang cuman jual satu menu menu bodoh dan kodala afrika pakai ngundut iya di luar di luar ekspektasi ekspektasi ya iya iya steamboot ala ala jawa ala jawa keroboknya sampai gak berbentuk di luar gak makanan ini enak orang cari kerobok itu karena rasanya dimasakan utama itu kurang enggak aku lupa aku gak butuhin semua sorry tapi payah harus coba coba ya payah harus coba langsung lu nasinya habis hai 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 enggak enggak ada enggak ada enggak ada aduh enggak ada dengan cara masing-masing boleh atau sebalik enggak senyap luar biasa dan recommended banget nggak bisa ngomong banyak-banyak dia membuat warung ini pede banget hanya jual satu menu yaitu bodoh ala mereka ini kalau tadi cukup tim jertel ya bodoh-bodoh aja deh satu menu aja dan jam segini sudah habis Hai ya sepuluh kita bukan 10 sampai 3 dua hmm mari ngomong ya apa sih tenten itu itu 2 menit aku merayu suku meraka rasa merindu JINGGA YANG MERAJA HAYA TEMPEL HAYA TEMPEL RENJAK TAKU Ya, teman-teman, aku cuma habisin satu piring nasi. Itu aku habisin buah ini. Jadi, bisa dibilang aku orang kenyang yang masih teruskan kan pelawaran kalau dikasih menu seperti ini. Keren. Ya, ini yang disebut sebuah Resto besar. Tapi belum maunya disebutnya warung. Cuman satu menu ya. Ini menunya. Dan ternyata Rida itu cuman sesederhana itu aslinya ya. Sip. Dari titiknya, ya cuman di menu itu aja orang selesai. Orang apa kalau udah ke posisi kenyang. Ya, tapi kenyatanya habiskan dua dan satu piring nasi. Keren. Enak recommended. Ini itu dicoba, keren. Kenyang, mas? Westa lah dicobai. Oh, betis. Something like that ya? Ya. Wajah. Ini ada appetisernya tapi jangan lebih belakang ini. Senek lah, senek. Senek ya. Saunya tahu apaan? Sebuah biasa. Pengolahannya sih luar biasa. Kecil. Sekali suap. aJa. Ja. Baksa berhenti. Jadi sampai sini dulu. Kalian siapa nggak jalan? Kamu ditempat yang lain lagi. Mas udah tutup Jam berapa ini Jam 3 habis tutup Waduh jam 3